Menurut Mimin, serial Dark merupakan serial terbaik yang ada di Netflix. Serial Dark bercerita tentang sebuah kota kecil bernama Winden dengan ciri khas kota itu yaitu adanya pembangkit listrik tenaga nuklir. Kota ini berada di antara hutan yang didalamnya terdapat sebuah terowongan goa yang nanti goa inilah yang menjadi permasalahan di serial ini. Dapat dikatakan serial Dark ini bercerita tentang kiamat waktu, sebuah kehancuran yang terjadi karena manusia bisa menembus batas-batas yang tak mungkin. Kalau kalian mau ngerti serial ini, kalian pastinya harus nonton dan paham seluruh alur cerita per episode-nya. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang gak mau nonton seluruh ceritanya karena panjang banget ya kan, ada 3 season. Dan tiap season itu ada beberapa episode. Dan tiap episodenya itu 50 menitan, panjang banget kan? Nah, Mimin udah bikin rangkuman serial ini untuk per episode-nya biar kalian ngerti seluruh alur ceritanya tanpa ngabisin waktu untuk nonton full episode-nya. Sebelum nonton videonya, Mimin ingetin ke kalian semua untuk memperhatikan setiap toko yang ada di dalam film ini beserta tanggalnya ya, karena semuanya ini sangat penting di serial ini. Yuk langsung kita simak videonya. Episode 1 Tanggal 21 Juni 2019 Serial ini diawali dengan adegan bunuh diri seorang pria dewasa yang kemudian langsung diperlihatkan sebuah surat yang bertuliskan jangan dibuka sebelum tanggal 4 November pukul 22.13 dan juga terdapat sebuah foto keluarga dari pria yang bunuh diri ini. Tanggal 4 November 2019 Sin langsung berpindah ke seorang anak muda bernama Jonas Canwald yang terbangun secara tiba-tiba. Kemudian diperlihatkan Jonas memakai jaket warna kuning sedang mengendarai sepeda dan terlihat kertas bertuliskan hilangnya pria bernama Eric Obendorf. Sin langsung berpindah ke percakapan antara Johan dan spesialis terapisnya bernama Peter Doppler yang menganggap kalau Jonas mengalami gangguan jiwa gitu dan telah berobat selama liburan musim panasnya. Nah disini kita tahu kalau pria yang bunuh diri di awal film itu adalah ayahnya bernama Michael Canwald. Dia heran mengapa ayahnya harus gantung diri dan tidak memberi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata surat kata-kata terakhir ayahnya itu disembunyikan oleh ibunya bernama Inez Canwald. Sin berpindah ke sebuah keluarga yang sibuk dengan urusannya seperti biasa. Wanita ini bernama Katharina Nelson yang memiliki anak bernama Michael Nelson dan Martha Nelson dan suaminya bernama Ulrich Nelson yang ternyata berselingkuh dengan ibunya Jonas. Lalu diperlihatkan ada seorang pria keluar dari goa misterius itu. Pas kembali ke sekolah, Jonas kaget karena pacarnya yaitu Martha ternyata malah pacaran dengan sahabatnya yaitu Bartosz Tiedemann. Kemudian cerita berlanjut ke perdebatan di sekolah atas hilangnya Eric, teman sekolah Jonas. Eric sudah menghilang tanpa jejak selama dua minggu. Kasus ini diinvestigasi oleh polisi bernama Ulrich yang adalah ayahnya Martha. Sin berpindah ke perbincangan antara Ulrich dengan ibunya bernama Jonah Nelson. Ibunya bercerita kalau kejadian hilangnya Eric sama persis seperti kejadian yang menimpa Mats adiknya Ulrich 33 tahun yang lalu. Kemudian diperlihatkan sekilas kalau ternyata Eric sedang rebahan di sebuah kamar tertutup. Oke, mulai ribet nih filmnya karena banyak banget tokoh-tokohnya yang ikut serta dalam jalannya film nanti. Jadi mimpi kenalin lagi ya. Ulrich Nelson tuh punya anak namanya Magnus, Martha, dan Mikel. Adik Ulrich bernama Mats yang hilang 33 tahun yang lalu. Istri Ulrich adalah teman SMA-nya dulu namanya Katarina. Tapi disini Ulrich lingkuh dengan Hana. Nah Hana ini ibunya Jonas istrinya Michael yang bunuh diri di awal cerita tadi. Yuk kita masuk ke alurnya lagi. Jadi Eric ini terkenal pengedar narkoba gitu. Jadi pas dia hilang kebayang dong barang berharganya itu berarti gak ada yang punya dong. Akhirnya Jonas, Bartos, dan Martha berangkat malam-malam nih untuk ngambil barangnya Eric di dekat rawangan gua itu. Kakaknya Martha si Magnus juga ikutan dan dia juga ngajak si Mikel karena gak ada yang jagain dirumahnya. Pas udah sampe gua mereka ketemu Francisca Doppler anaknya spesialis terapisnya Jonas yang ternyata nguping gengnya Jonas tentang barangnya Eric itu. Pas berantem rebutan barangnya Eric tiba-tiba terdengar suara aneh dari gua. Mereka semua lari. Jonas pegang tangannya Mikel dan terpisah dengan teman-temannya. Di waktu yang sama Ines membuka surat yang ditulis oleh Mikel itu dan sesuatu yang aneh pun terjadi. Jadi pas Jonas jatuh Mikel udah gak ada. Jonas secara sekilas ngeliat ayahnya dengan mukanya ada carian berwarna hitam gitu. Terus dia lari deh. Pas ngumpul sama teman gengnya itu Jonas mengira kalau Mikel udah sama yang lain. Bye. Mikel hilang. Kemudian mereka dijemput oleh keluarganya masing-masing. Langsung heboh lah bapaknya Mikel yaitu Ulrich dan berlari ke goa untuk nyari anaknya. Tapi gak ketemu. Besoknya Ulrich dikasih tahu kalau polisi-polisi itu nemuin jasad anak kecil. Panik dong Ulrich karena dikira anak kecilnya itu adalah anaknya. Tapi ternyata jasad anak kecil itu bukanlah Mikel. Nah ada yang aneh nih pada jasad anak itu. Di bagian matanya itu gosong kayak kebakar gitu. Scene akhir diperlihatkan kalau Eric terikat di kursi dan matanya ditutup disi gitu. Dan episode 1 pun selesai. Episode 2 Singkatnya setelah diinvestigasi masalah Mikel yang hilang itu Ulrich nemuin semacam pintu gitu dekat goa yang sepertinya mengarah ke pembangkit listrik tenaga nuklir yang perusahaannya ini dipimpin oleh bapaknya Bartos yaitu Alexander Tiedemann. Sementara hasil investigasi Charlotte terhadap jasad anak kecil yang matanya gosong itu menunjukkan kalau anak itu memakai pakaian pada zaman 1980-an dan menemukan benda-benda yang ada pada tahun 1986 dan anehnya menurut hasil otopsi anak itu baru meninggal sekitar 16 jaman akibat suara bertekanan tinggi di telinganya. Scene beralih ke seorang pria kita sebut saja pria misterius yang membuka koper berisikan mesin aneh dan kemudian datang ke hotel yang lagi sepi-sepinya tuh akibat adanya berita anak hilang. Hotel itu milik ibunya Bartos yang bernama Regina Tiedemann. Lanjut lagi Ulrich malah curiga sama bapaknya sendiri yang bernama Tronte tapi diakinkan sama ibunya Ulrich yang bernama Jana kalau Tronte ada di rumah waktu malam Mikkel hilang padahal ibunya ini bohong tapi entahlah apa yang dilakukan si Tronte pada saat itu. Penutup episode ini diperlihatkan kalau Mikkel yang terbangun dekat gua dia mencoba pulang ke rumahnya kemudian Mikkel bertemu dengan Ulrich yang adalah ayahnya yang ingin pergi bersama Katarina yaitu ibunya Mikkel tetapi dengan keadaan yang masih muda dan yang pasti tidak mengenalnya dan ternyata Mikkel melakukan perjalanan ke masa lalu tepatnya pada tanggal 5 November 1980 dan episode 2 pun selesai. Episode 3 kita masuk di alur cerita Mikkel di tahun 1986 Mikkel masuk ke rumahnya dan bertemu dengan Jana Nielsen yang merupakan neneknya di tahun 2019 yang mengira kalau Mikkel adalah anak yang hilang yaitu Mats adiknya Ulrich Mikkel lalu pergi ke sekolahnya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi Mikkel bertemu dengan Katarina yang merupakan ibunya di tahun 2019 dan juga bertemu dengan Hana yang merupakan ibu Jonas di tahun 2019 nah mulai bingung kan dengan alur ceritanya kemudian diperlihatkan percakapan antara Egon Tiedemann dengan seseorang yang mengatakan kalau sejak terjadinya anak yang hilang 33 domba mati dalam waktu semalam tanpa diketahui sebabnya Sin berpindah ke Claudia yaitu ibu dari Regina yang sedang sibuk dengan hari pertamanya sebagai bos di PLTN Regina ini adalah pemilik hotel yang udah ditunjukkan di episode 2 sebelumnya Mikkel yang kebingungan lalu pergi ke kantor polisi saat itu polisinya adalah Egon Tiedemann yang merupakan ayah dari Claudia si bos PLTN itu Mikkel pada akhirnya dibawa dan dirawat di rumah sakit dan diadopsi oleh suster yang kebetulan gak punya anak nah suster ini bernama Ines Kanwald yang merupakan neneknya Jonas di tahun 2019 nah jadi ceritanya Claudia di hari pertama kerja sebagai bos di PLTN dikasih buku berjudul A Journey Through Time yang ditulis oleh Hage Thunhaus nah PLTN ini bisa dibilang kayak satu-satunya harapan di kota itulah Mikkel mencoba kembali ke goa yang sebelumnya itu tapi belum berhasil di saat yang bersamaan Ulrich juga ada di goa namun di masa sekarang yaitu di tahun 2019 Ulrich mendengar suara Mikkel tapi gak ada orangnya gitu jadi mereka ada di tempat yang sama tapi di masa yang berbeda penutup episode ini diperlihatkan seorang profesor yang sedang memperbaiki mesin yang sama seperti mesin yang dibawa pria misterius yang pergi ke hotel Regina di tahun 2019 dan episode 3 pun selesai episode 4 lubang hitam dianggap sebagai gerbang neraka nyalam semesta apapun yang jatuh ke dalamnya menghilang selamanya tapi kemana apa yang ada di balik lubang hitam seperti halnya benda apakah ruang dan waktu juga lenyap disana atau apakah ruang dan waktu berikat bersama menjadi putaran tak berujung bagaimana jika semua yang terjadi di masa lalu dipengaruhi oleh masa depan pada tahun 2019 Jonas menemukan peta dan buku catatan tentang goa di garasi rumahnya dan silang berpindah ke Peter yang sedang menjenguk ayahnya yang bernama Helge Dockler Charlotte mulai menginvestigasi hubungan segala sesuatu yang terjadi di Winden pada tahun 1986 dan dia menyadari kalau kejadian ini mirip seperti 33 tahun yang lalu oh iya orang ini bernama Torben Weller rekan kerjanya Charlotte yang menyelidiki kasus hilangnya Mikkel ternyata banyak juga burung-burung yang mati yang disebabkan karena adanya medan elektromagnetik dari gelombang radio yang sangat kuat tapi bukan dari kabel listrik bertegangan tinggi ya dibalik urusannya dengan investigasinya ternyata Charlotte lagi bermasalah di rumah tangganya anaknya bernama Francisca udah gak betah sama sikap orang tuanya ditambah lagi karena suaminya ternyata main-main sama transgender bernama Bernadette Waller kemudian diperlihatkan kalau Helge ayahnya Peter ditemukan sama polisi di dekat gua dan dibawa ke panti jompo dan mengatakan kalau dia harus menghentikan Noah di sekolah karena tidak ada yang mau jempat Elizabeth akhirnya dia pun pulang sendiri jadi Elizabeth itu bisu sempat ada drama tuh kalau dia hilang tapi akhirnya Elizabeth tiba di rumah dan dia menjelaskan kalau waktu dia jalan sendiri itu dia bertemu orang bernama Noah orang yang mau dihentiin sama Helge itu dan ngasih sebuah jam gitu yang nanti disuruh kasih ke ibunya Charlotte penutup episode ini diperlihatkan kalau temannya Elizabeth bernama Yassin bertemu dengan seseorang suruhannya Noah dan menculiknya dan episode 4 pun selesai episode 5 di awal episode diperlihatkan kalau ada tiga anak yang hilang yaitu Eric Obendorf Yassin Frese dan Mikkel Nielsen dan diperlihatkan kalau Bartos ditelepon oleh seseorang yang bernama Noah Sin berpindah ke Priya Misterius yang memberikan sebuah paket kepada pemilih hotel yaitu Regina yang nanti paketnya itu akan dikirimkan ke Jonas kembali ke timeline tahun 1986 pas di rumah sakit ini dia di jenguk pendeta yang bernama Noah jadi ingat ya Noah ini adalah orang yang memberikan jam ke Elizabeth orang yang menyuruh anak buahnya untuk menculik Yassin orang yang menelpon Bartos dan orang yang mau dihentikan sama Helge anehnya itu semua kejadian itu terjadi di tahun yang berbeda yaitu tahun 1986 dan 2019 Hannah masih mencoba merebut hati Ulrich yang udah mulai agak gila karena anaknya hilang kan ya gimana gak stres kalau dulu adiknya yang hilang sekarang anaknya dia jadi lupa waktu dan sepanjang hari menginvestigasi kasus anaknya yang hilang itu pada saat Jonas duduk dan merendung di makam ayahnya dia dihampiri oleh pria misterius itu pria misterius itu ngomong kalau dia tuh mengenal ayahnya Jonas karena telah menyelamatkan nyawanya scene langsung berpindah ke timeline tahun 1986 dimana Mikel bertemu dengan Hannah versi bocah yaitu ibunya Jonas di masa depan kemudian Hannah pergi ke sekolah dan melihat kalau Ulrich sedang melakukan hal yang tidak baik kepada Katarina karena Hannah cemburu akhirnya dia melaporkan Ulrich ke polisi yaitu Egon yang mengatakan kalau Ulrich sudah melakukan tindakan gak baik sama Katarina balik lagi ke masa depan di tahun 2019 Bartos bertemu Noah dan diajaknya pergi penutup episode ini diperlihatkan kalau paket yang dikirim pria misterius itu udah nyampe di kamera Jonas ternyata isi paketnya itu ada lampu senter gitu dan surat bunuh dirinya Michael ayahnya yang ada di episode pertama jadi inti dari surat itu ternyata menyatakan kalau pada tahun 4 November 2019 ayahnya yang adalah Mikkel melakukan perjalanan waktu ke tahun 1986 dimana dia terpaksa tinggal dan terjebak di masa itu dia diangkat sebagai anak oleh perawat yang bernama Ines dan mengganti nama Mikkel menjadi Michael lalu dia menikah dengan Hannah dan lahirlah Jonas nah loh jadi tuh gini Martha perempuan yang disukai Jonas kan punya adik bernama Mikkel nah ternyata Mikkel ini adalah ayah Jonas jadi intinya itu semuanya terhubung dan episode 5 pun selesai episode 6 di awal episode Jonas bertanya kepada ibunya tentang awal pertemuannya dengan Michael yang ternyata semuanya itu sesuai dengan apa yang tertulis di surat tersebut dan di episode ini Regina Regina ternyata terkena penyakit kanker Ulrich dengan investigasinya mencerigai ayahnya sendirilah yang membuat anak-anak itu hilang karena pada saat itu ayahnya tidak ada di rumah tetapi disini Jana ibunya Ulrich ngomong kalau ayahnya itu ada di rumah ya walaupun sebenarnya Ulrich tahu kalau ibunya itu berbohong di tempat lain Jonas pergi ke goa dengan mengikuti coretan yang dikasih tahu sama pria misterius itu scene berpindah di mana Ulrich bertemu dengan Regina untuk menanyakan kasus hilangnya Mats Regina ngomong kalau semuanya ini adalah kesalahannya Ulrich dan kata Rina yang selalu gangguin Regina waktu kecil sampai akhirnya Mats lah yang harus menemaninya pulang lewat hutan dan Ulrich membantah kalau Regina itu bermuka dua yang sukanya ngadu gitu bahkan dia mengadu ke Egon kalau Ulrich berbuat hal yang tidak baik kepada kata Rina Regina pun menjelaskan kalau yang ngadu itu sebenarnya adalah Hana yang kejadiannya ada di episode sebelumnya yaitu di timeline dimana Mikkel dari tahun 2019 pergi ke timeline tahun 1986 lalu diperlihatkan Egon dan Peter pergi ke ruang bawah tanah seakan-akan tahu apa yang akan terjadi Egon punya catatan kapan dan jam berapa saat terjadinya ke dapur di pelampu gitu yang menandakan kalau ada orang yang menjelajah waktu lewat terowongan goa itu di goa Jonas menemukan pintu bertuliskan Sigmundus Kreatus S yang artinya dari sinilah dunia terbentuk pas masuk lewat pintu itu Jonas mulai menyadari kalau dia telah menjelajah waktu ke masa lalu tepatnya tahun 1986 dengan melihat kertas yang bertuliskan Mats yang adalah ibunya Jonas di tahun 2019 penutup episode ini diperlihatkan kalau Ulrich akhirnya menyadari kalau anak kecil yang jasadnya ditemukan sehari setelah Mikel hilang adalah jasad adiknya yaitu Mats yang tidak menua sejak 33 tahun yang lalu dan episode 6 pun selesai episode 7 di awal episode ini tahun 1986 diperlihatkan kalau Ulrich versi muda dimasukkan ke dalam penjara oleh Egon karena kasus yang dilaporkan oleh Hana Egon juga harus mengurus kasus hilangnya Mats dan ingin menginrogasi Helge karena dianggap dia adalah orang yang ikut terlibat dalam kasus ini dan Shin langsung berpindah ke Jonas yang pergi ke sekolahnya dan bertanya ke Regina versi muda tentang Mikel dan keluarganya tentu saja tidak tahu jawabannya karena kan itu kasus di tahun 2019 yaitu di masa depannya mulai dari episode ini alur ceritanya akan campuran antara timeline di tahun 1986 dan tahun 2019 jadi biar gampang bedainya kalian lihat dari cuplikan videonya aja ya singkat cerita Charlotte berhasil menemukan pintu rahasia yang menghubungkan power plant dengan Goa nah dari hasil investigasi Ulrich dari catatan Egon di tahun 1986 membuat dia pergi ke Helge yang saat itu sedang ada di rumah sakit saat bertemu dengan Ulrich ini Helge langsung kaget dan panik kejang-kejang gitu dan bilang kalau dia tuh kena Ulrich dan langsung ngomong kalau dia tuh bisa mengubah masa lalu dan masa depan dengan bangkorn Ulrich ini tapi percakapan berakhir karena Ulrich diusir dari tempat itu nah alasnya kenapa Helge bisa bilang kayak gitu nanti di jelasin di episode selanjutnya scene berpindah kayak Jonas yang bertemu dengan pria misterius dan dia melihat Ines yaitu neneknya di tahun 2019 sedang merawat Mikkel nah disini dijelasin sama pria misterius itu kalau Mikkel adalah ayahnya Jonas yang berarti Ulrich adalah kakeknya dan Martha yaitu orang yang dicintainya adalah bibinya nah mulai bingung kan lanjut lagi ke cerita dimana Jonas gak percaya sama omongannya pria misterius itu dan mencoba untuk membawa pulang Mikkel ke tahun 2019 nah disini dijelasin lagi sama pria misterius itu kalau Jonas membawa Mikkel ke tahun 2019 maka ia akan mencampuri waktu yang berarti nanti ayahnya tidak akan bertemu dengan ibunya terus mereka gak jatuh cinta dan Jonas itu tidak akan lahir atau dapat dikatakan kalau hal ini akan menghapus keberadaannya ini mirip seperti grandfather paradox gitu balik lagi ke kasusnya Ulrich versi muda dimana katarina mencoba memberikan informasi yang baik tentang Ulrich biar dia bisa bebas dari penjara gitu pokoknya si katarina itu sayang banget lah sama Ulrich scene berpindah ke Jonas yang mengingat perkataan pria misterius itu yang bertuliskan namun setiap keputusan untuk sesuatu bisa melawan hal lain lalu membiarkan Mikkel bertemu dengan Hana setelah itu Jonas kembali ke gua itu untuk pergi ke tahun 2019 nah seperti biasa kalau ada orang yang mempercayai perjalanan waktu nanti di tahun 1986 dan 2019 semua lampu akan kedap-kedip gitu di sisi lain Ulrich kembali ke panti jompo itu dan menemukan buku tentang perjalanan waktu dan melihat Helge yang sedang berjalan ke gua misterius itu Ulrich memberikan pesan suara kepada Charlotte kalau bukan siapa menculik anak-anak itu tapi kapan anak-anak itu diculik dan jawabannya adalah Helge yang menculik anak-anak di tahun 1986 dan scene berpindah ke tahun 1986 dimana benar kalau Helge yang menyembunyikan Mats penutup episode ini diperlihatkan Noah sedang membersihkan ruang bawah tanah dan kemudian menuliskan tanggal 9 November 1953 dan episode 7 pun selesai episode 8 di awal episode yaitu di timeline 1953 jadi kita masuk ke timeline baru ya jasad Erik dan Yassin tiba-tiba muncul di area powerplane yang pada saat itu masih dalam konstruksi gitu polisi saat itu yang mengawasi adalah Daniel Kanwald dan Egon Tiedeman mereka bingung dengan outfit dua jasad bocah itu karena bukan pakaian di masanya nah tambah bingung kan jadi ini sesuai dengan salah satu teori di fisika kuantum yang mengatakan kalau apa yang terjadi di masa depan mempengaruhi apa yang terjadi di masa lalu kemudian kembali lagi di tahun 1986 dimana diperlihatkan percakapan antara pria misterius dengan seorang profesor yang bernama Hagedanaus Hagedanaus ini adalah seorang yang menuliskan buku yang dibawa oleh Claudia saat pertama kali kerja itu dia menjelaskan beberapa teori yang singkatnya kalau lubang cacing itu bukan menghubungkan dua dimensi melainkan tiga dimensi yaitu masa depan masa sekarang dan masa lalu di lain sisi Ulrich berhasil menemukan jalan rahasia di dalam gua di antara dua pilihan kanan atau kiri Ulrich tidak tahu harus pergi kemana akhirnya Ulrich memilih untuk masuk ke terowongan sebelah kiri yang berarti menuju ke timeline 1953 sedangkan yang kita tahu kalau Mikel anaknya itu ada di timeline 1986 jadi Ulrich ini salah milih gitu kemudian dia bertemu Helge versi bocah yang lagi dipalakin gitu nah kalau depan dijombokan Ulrich ketemu Helge yang udah tua nah kalau ini bertemu Helge versi bocah tahun 1953 dia bertemu dengan seorang wanita bernama Agnes Nielsen dengan anaknya bernama Tronte yang adalah ayahnya Ulrich di tahun 2019 nah jadi bisa dibilang kalau Ulrich ini bertemu dengan ayahnya dan neneknya versi muda nah kan tadi itu pria misterius bertemu dengan tanah versi tua kalau ini Ulrich bertemu dengan tanah versi muda nah disini Ulrich bertemu dengan Ines yaitu neneknya Jonas dan Jana yaitu ibunya sendiri disini Ulrich kaget mendengar kabar kalau ditemukan dua jasad anak kecil di dekat konstruksi PLTN itu Sin berpindah ke Agnes dan Ronte yang ternyata mau menyewa tempat tinggal di rumah Tiedemann disaat itu Claudia lagi ngajarin matematika ke Helge oh iya ini adalah Gritsen liharanya Claudia versi bocah kemudian mereka bertiga jalan bareng dan ketemu tua misterius itu ya lagi asik as bercandaan itu si Helge ngelempar batang kayu ke dalam gua biar nanti peliharanya kalau dia ngambil gitu eh ternyata peliharanya itu gak balik lagi jadi kayak ngilang gitu kemudian Sin berpindah ke Ulrich yang juga mulai paham kalau dia melakukan time travel ke tahun 1953 dan mencoba untuk mengubah masa depan nah pas dia ketemu Helge versi bocah langsung emosi dan dia coba untuk ngebunuhnya karena Ulrich ngerasa kalau gara-gara Helge inilah adiknya dan anaknya malah jadi korban nah disini kasian banget si Helge yang masih bocah gak bisa ngapa-ngapain digebukin sama Ulrich pakai batu di telinga bagian kirinya disinilah alasan kenapa Helge versi tua yang ada di panti jompo itu ada luka gitu di misterius yang bertemu dengan Thanos akhirnya pria itu ngaku kalau dia dari masa depan dan membuka koper yang biasa dia bawa gitu yang isinya ternyata adalah sebuah mesin jadi mesin ini bisa menciptakan sebuah portal yang membuat manusia bisa time travel ke 33 tahun sebelumnya atau 33 tahun ke masa depan pria ini meminta agar Thanos memperbaikinya dan Thanos mengusir pria misterius itu diakhir episode diperlihatkan kalau Thanos ternyata memiliki mesin yang sama jadi bisa dibilang kalau profesor inilah yang membuat alat yang bisa menciptakan lubang cacingnya sendiri dan episode 8 pun selesai episode 9 di awal episode ditunjukkan kalau ibunya Helge cemas karena Helge gak pulang pulang sampai akhirnya dia memanggil pendeta yang adalah Noah yaitu Noah yang sama di tahun 1986 dan di tahun 2019 kemudian diperlihatkan Ulrich yang sedang dikejar dan berhasil ditangkap oleh Aegon padahal nyaris aja tuh kalau Ulrich berhasil masuk ke goa itu disini Ulrich bingung kenapa jasad 2 anak kecil itu masih ada padahalkan Helge nya itu dibunuh dan berarti akan ada aliran waktu yang berbeda gitu tapi pada nyatanya Helge masih hidup nah balik lagi ke timeline 1986 dimana dikabarkan kalau Ulrich dibebaskan dari penjara disini dijelasin kalau Hana menuduh Regina lah yang udah ngelaporin Ulrich inilah asal mula perdebatan yang ada di episode 6 antara Ulrich dan Regina itu disini diperlihatkan sekilas kalau anjing peliharanya Claudia versi bocah di tahun 1953 bertemu dengan Claudia versi dewasa di tahun 1986 jadi anjingnya ini bukan hilang di gua tapi malah pergi ke tahun 1986 scene berpindah ke Helge dewasa yang bekerja sama dengan Noah untuk membuat sebuah kursi gitu di ruangan tempat Eric rebahan di episode pertama balik lagi ke timeline 2019 dimana Katarina yang mencari Ulrich yang gak pulang-pulang dia tanya ke Braden Ulrich suara yang dikirimkan Ulrich tapi ya tentu saja Charlotte itu gak tahu keberadaan Ulrich lalu bertanya ke Hannah selingkuhannya tapi tetap aja gak nemuin karena Ulrich lagi ada di tahun 1953 kemudian Bartos bertemu dengan neneknya yaitu Claudia versi tua yang kata ibunya itu dia udah meninggal Claudia lalu memberikan sebuah foto antara dia dan Regina yang menyuruh Bartos untuk ngasih ke Regina dan Claudia ini bilang kalau dia sudah melakukan banyak kesalahan dan kalau saja ia bisa memutar waktu ia akan melakukan segalanya dengan berbeda scene berpindah ke Jonas yang sudah kembali ke timeline 2019 dan bertemu dengan Martha tapi karena Jonas sudah tahu kebenarannya dia langsung bersikap dingin gitu ke Martha dan bilang Claudia itu gak cocok untuk nya kalau semuanya itu salah kemudian ke timeline 1986 Claudia menyuruh Alexander untuk menutup pintu rahasia yang ada di bawah power plane itu penutup episode ini diperlihatin kalau Claudia versi tua yang bertemu dengan Bartos itu bertemu dengan Thanos di tahun 1953 Claudia memberikan blueprint mesin gitu dan menyuruh Thanos untuk membuatnya karena mesin ini bisa digunakan untuk melakukan perjalanan waktu dan episode 9 pun selesai episode 10 di awal episode kita kembali di hari dimana hilangnya Mikkel pada saat itu Peter masuk ke ruang bawah tanah seakan-akan dia tahu apa yang akan terjadi kemudian terbukalah portal gitu dan menjatuhkan Max anak kecil yang hilang di tahun 1986 Peter yang kebingungan saat itu langsung menelpon Tronte yang adalah ayahnya Max tiba-tiba datanglah Claudia dan menyuruh dengan segera untuk memindahkan jasad Max agar jasad itu tidak hubungannya dengan episode pertama tentang penemuan jasad anak kecil itu scene berpindah ke tanggal 12 November 2019 dimana Jonas bertanya kepada neneknya tentang anak masa depan yaitu Mikkel neneknya bercerita kalau sebelum Mikkel gantung diri Mikkel bilang kalau dia itu dari masa depan scene beralih ke timeline 1953 dimana saat itu Ulrich diinterogasi oleh Egon dengan tuduhannya sebagai tersangka yang membunuh anak-anak itu di toko jam pria misterius datang dan bertemu dengan Tanaus untuk menanyakan masalah alat itu kemudian pria misterius itu memasukkan cairan isotop radioaktif sesium ke dalam alat tersebut dan Tanaus menjelaskan kalau mesin ini akan menghasilkan medan Higgs yang dapat meningkatkan masa sesium sehingga impuls elektromagnetik menyebabkan adanya ledakan yang akan membentuk lubang hitam kemudian Helge versi tua di tahun 2019 kabur dari Panti Jompo dan melakukan perjalanan waktu ke tahun 1986 untuk bertemu dengan dirinya yaitu Helge versi muda dan Helge versi tua ini meminta agar Helge versi muda untuk menghentikan semua yang sedang dilakukannya dia berharap agar Helge versi muda ini tidak melakukan kesalahan seperti apa yang dilakukannya dahulu di kantor polisi Charlotte memeriksa dokumen tahun 1953 dan dituliskan hilangnya seorang anak bernama Helge dengan tersangkanya yaitu Ulrich pas pertama kali mimin nonton ini mimin langsung benar-benar kaget karena Ulrich dari tahun 2019 pergi ke tahun 1953 untuk ngebunuh Helge nah ternyata apa yang dilakukannya itu sama persis dengan keterangan dokumen dibaca Charlotte di tahun 2019 jadi ini semuanya benar-benar terhubung gitu scene beralih ke Jonas yang masuk ke goa untuk pergi ke tahun 1986 tepatnya tanggal 12 November dengan berencana untuk bertemu dengan Michael yang ada di rumah sakit tapi saat itu dia bertemu dengan Noah yang bekerja sama dengan Helge versi muda untuk menculik Jonas jadi disini bisa dibilang kalau Helge versi muda melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Helge versi tua di saat Jonas terbangun dia kaget karena ada ruangan kecil gitu jadi ruangan ini ruangan yang sama kemudian Jonas bertanya kepada pria misterius itu melalui lubang kecil di pintu meminta untuk membantunya bebas dari tempat itu tapi pria misterius itu menolak nya agar semua keadaan ini bisa kembali ke semula jadi ngeluping gitu dan pria misterius itu akhirnya bilang kalau dia remaja ini alami sudah pernah dialami sebelumnya oleh Jonas versi dewasa jadi benar-benar ngeluping gitu deh jadi kejadian ini akan selalu sama terus menerus Jonas versi dewasa mengatakan kalau dia membebaskan Jonas versi remaja ini berarti dia akan mengubah masa lalu sehingga dia akan mengubah dirinya yang sekarang ini scene berpindah ke Helge yang menyetir mobil dan menabrak mobil lain disaat itu hanya Helge yang masih hidup nah di tahun 2019 Charlotte membaca seberita tabrakan yang terjadi di tanggal 13 November 1986 kemudian Jonas versi dewasa mengaktifkan alatnya yang menyebabkan muncul portal di ruangan Jonas di tahun 2019 dan di ruang bawah tanahnya Helge di tahun 1953 mereka bersentuhan gitu dan akhirnya Helge berpindah ke tempatnya Jonas inilah alasan mengapa Helge menghilang gitu sementara itu Jonas terlempar ke masa depan entah gak tahu di tahun berapa dimana keadaan kota Winden udah parah banget akibat PLTN itu dan episode 10 yaitu akhir dari season 1 pun selesai